Sidang kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa api firmansyah terus bergulir. Dalam persidangan, jaksa KPK menghadirkan 10 orang saksi, salah satunya Zumi Zola, mantan gubernur Jambi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Sidang kasus suap uang ketokpalu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 dan gratifikasi dengan terdakwa api firmansyah bertempat di ruang kartika pengadilan negeri tipikor Jambi. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Yandri Roni dan didampingi dua hakim anggota yakni Yofi Atian dan Hiasintan Manalu, Kamis 9 Juni 2022. Dalam persidangan, jaksa penerut umum KPK menghadirkan Zumi Zola, mantan gubernur Jambi dihadirkan di tengah persidangan sebagai saksi untuk terdakwa api. Melalui panggilan video dari LAPBD Suka Miskin Bandung, selain Zumi Zola ada enam orang saksi yang juga ikut dihadirkan di dalam ruang persidangan kali ini. Di antaranya Nasri Umar, Emino Pisa, Suryadi Ali Padlimonas, Lipki Suprian, dan Edi Tabir. Kemudian tiga orang saksi yang juga melalui panggilan video dari LAPBD Suka Acambi yakni Cornelis Guston, Komedi Zaiti, dan Aersah Bandar. Dalam keterangan di persidangan, Zumi Zola mengetahui jika terdakwa api firmansyah mendapatkan uang dari sejumlah pengusaha. Namun pada saat itu, ia mengaku tidak mengetahui siapa saja pengusaha yang memberikan uang kepada api. Terkait imbalan didapat pengusaha kontraktor yang memberikan uang. Zola berasumsi akan diberi pekerjaan atau proyek, namun tidak mengetahui sistem cara kerja yang dilakukan. Kemudian Zola mengaku tidak pernah berhubungan langsung dengan mantan kepala dinas BU Provinsi Cambi Dodi Irawan dan pengusaha Muhammad Imanuddin alias IIM soal uang. Dikatakan Zola, semua satu pintu yaitu lewat api firmansyah. Dan soal Zumi Laza yang saat itu akan mencalonkan diri sebagai wali kota Cambi, Zola mengaku hal tersebut merupakan rencana orang tuanya yakni Almarhum Zulkif Linurdi. Zola juga mengatakan bahwa dirinya tidak bekerja sama lagi dengan Apip. Dikarenakan pada saat Apip mencatut namanya untuk minta proyek, tindakan tersebut membuat ayahnya marah dan keluarganya tidak percaya lagi dengan Apip. Pada saat itu Apip juga mencairkan uang 2 miliar rupiah dari kas yang dikumpulkan dari gratifikasi. Iqbal, Cek TV, melaporkan.